Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel amal islami Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mempelajari mad silah Mad silah ini terbagi menjadi dua Mad silah al-qasirah dan mad silah al-tawilah Mari kita mulai membahas apa itu mad silah dan apa itu mad silah al-qasirah Apa itu mad silah al-tawilah Mad silah secara bahasa mad berarti panjang dan al-silah berarti hubungan Secara maknanya Secara istilah mad silah adalah hukum bacaan yang apabila terdapat hak bulat Kita menyebutnya hak bulat Yang hak itu adalah sungguhnya hak domir mufrat mudhakkar Ghaib Tapi kita menyebutnya hak bulat Kita sebut untuk memudahkan hak bulat Bentuknya seperti ini dan seperti ini Dan posisinya ada diantara dua huruf yang berharakat Ingat-ingat apabila terdapat hak bulat diantara dua huruf yang berharakat Mari kita coba ambil contohnya Kata indahu min Lihat ini ada hak bulat Hak domir ini hak bulat Kita lihat huruf sebelumnya berharakat Huruf dal dan setelahnya berharakat Huruf mim berharakat Mi Da Mi Posisi ini adalah mad silah Kita lihat contoh yang lain Kita lihat setelah hak domir ini Sebelumnya ada huruf kaf berharakat Dan setelahnya ada huruf hamzah berharakat Kita bisa lihat, perhatikan Hal seperti ini adalah mad silah Sampai disini semoga bisa dipahami Kita lanjut lagi Lebih dalam lagi Apa itu mad silah Tadi sudah kita katakan bahwa mad silah terbagi menjadi dua Mad silah al-qasirah Dan mad silah al-tawilah Al-qasirah artinya pendek Sebagian orang mengatakan mad silah al-sughra Mad silah yang kecil Mad silah al-tawilah Al-tawilah artinya panjang Sebagian orang mengatakan mad silah al-kubrah Mad silah yang besar Apa itu mad silah al-qasirah Sebagai mana mad silah tadi Apabila terdapat hak bulat Hak bulat seperti ini Hak domir Ghaib mufrat Muzakkar Di antara dua huruf yang berharakat Hak ini ada di antara dua huruf yang berharakat Tapi setelah hak bukan huruf hamzah Ingat-ingat Setelah hak bukan huruf hamzah Kita berikan contohnya Fama lahu min Kita lihat Hak domir Bukan huruf hamzah Tapi huruf apa? Huruf mim Ini mad silah Qasirah Kita berikan contoh yang lain Faqaddarahu summa Kita lihat hak domir di sini Di antara dua huruf yang berharakat Ra dan su Tapi setelah hak domir Kita perhatikan Dia bukan huruf hamzah Tapi huruf sa Kondisi seperti ini Mad silah Qasirah Dibaca dua harakat Hak domirnya Jadi kita membacanya Fama lahu min Ya hu min Faqaddarahu summa Hu Dibaca dua harakat Lalu bagaimana dengan Mad as silah tawilah Pengertiannya adalah Apabila terdapat Hak bulat ini Hak domir Namanya Hak domir Muzakkar Ghaib Ya mufrat Ya Hak domir Di antara dua huruf yang berharakat Ya tetap sampai di sini Tapi setelah Huruf hak itu Hak domir ini Huruf hamzah Ya itu Lihat bedanya Bukan huruf hamzah setelah hak domir Huruf hamzah setelah hak domir Maka ini disebut Mad silah At-tawilah Mari kita berikan contohnya Wasaqahu ahad Kita lihat Hu disini Di antara dua huruf yang berharakat Tapi setelah hak domir Adalah huruf Huruf hamzah Ya kita perhatikan Ini huruf hamzah Begitu juga contoh yang lain Misalnya Ya rohu ahad Di antara dua huruf yang berharakat Ra Dan hamzah Setelah hak domir Itu huruf hamzah Jika kondisinya seperti ini Maka Bacaannya Dibaca Empat Atau Lima harakat Jadi hak domirnya Hu nya ini dibaca Empat Sampai lima harakat Kita membacanya Wasaqahu ahad Ya rohu ahad Ya Semoga bisa dipahami Sampai disini Kita akan lanjutkan lagi Di dalam Al-Quran Memudahkan kita Karena Diberi tanda Tertentu Bahwa bacaan itu Panjang dua harakat Atau panjang Empat sampai lima harakat Tanda Matsilah kasirah Dengan dua harakat Atau Matsilah tawhilah Dengan Empat sampai lima harakat Itu diberi tanda Di dalam Al-Quran Ini salah satu Bagian dari Al-Quran Salah satu Al-Quran Kita ambil Misalnya Ayat Nu'azibuhu Summa Nu'azibuhu Summa Hu disini Dia panjang dua harakat Dan ditandai dengan huruf Wow Kecil disini Bertanda bahwa Hu nya disini Panjang dua harakat Matsilah Kasirah Tapi terkadang Di Al-Quran yang lain Itu Tanda domah ini Dibalik Ya Dibalik Seperti Angka enam Begitu Itu menandakan juga Bahwa Hak domir itu Panjang dua harakat Ya Diberikan tanda Di dalam Al-Quran Yang lain Yang lain lagi Misalnya Ila Rabbihi Fayu'azibuh Ila Rabbihi Hi nya disini Panjang dua harakat Ditandai dengan Ya Ini bentuk Ya yang lain Ya Bentuk Ya Artinya Hi disini Panjang dua harakat Terkadang Tandanya Di Al-Quran yang lain Diberikan Tanda seperti Tugu seperti ini Diletakkan di bawah Hak domir ini Itu merupakan Tanda bahwa Hak tersebut Dibaca Harakatnya Dibaca Panjang dua harakat Matsilah Qasira Ini juga Fayu'azibuhu Azaban Nukhra Hu Disini Dibaca Dua harakat Ini juga Falahu Jazak Falahu Hunyat Panjang Dua harakat Demikian juga Matsilah Tawilah Ini potongan Dari Al-Quran yang sama La Yu'azibu Azabahu Ahad Hunyat disini Panjang Empat Sampai Lima harakat Ditandai dengan Huruf Wow Kecil Di atasnya Ada tanda panjang Seperti ini Terkadang Di mushab Al-Quran yang lain Ditandai langsung Di atas H ini Tanda panjang Ya Itu lebih Memudahkan kita Untuk membacanya Dari hukum Matsilah Tawilah Ini juga Misalnya Walayus Inquan Thangkahu Ahad Hunyat disini Panjang Ada Wow Kecil disini Ada tanda panjang Disini Biasanya juga Diberikan Di atas H ini Langsung Tanda panjang Ya Pemberian Tanda itu Memudahkan kita Dalam membaca Al-Quran Untuk Matsilah Kasirah Dan Matsilah Tawilah Kemudian Kita akan Memasuki Di dalam Al-Quran Terdapat Pengecualian Matsilah Apa maksudnya Seharusnya Dia masuk Hukum Matsilah Tapi tidak Dibaca Panjang Dua Rokat Dan ada Juga Seharusnya Tidak Masuk Matsilah Tapi dia Seharusnya Masuk Hukum Matsilah Kasirah Tapi dia Tidak Dibaca Panjang Ada dimana Itu Surat Al-Furqan Ayat 69 Dan Disurat Az-Zumar Ayat Ketujuh Ini Pengecualian Dari Matsilah Kasirah Mari Coba Kita Lihat Dalam Surat Al-Furqan Dalam Kalimat Yahlud Fihim Muhana Tidak Dibaca Panjang Dia Harusnya Tidak Dibaca Panjang Seharusnya Kita Baca Yahlud Fihim Muhana Kenapa Karena Dia Di antara Dua Huruf Yang Satu Huruf Sebelumnya Tidak Berharokat Artinya Dia Ditandai Dengan Tanda Sukun Tandanya Sukun Bukan Harokat Ya Yi Atau Yu Tapi Dia Sukun Ini Tidak Termasuk Dalam Hukum Matsilah Kasirah Tapi Pembacaannya Justru Dia Panjang Dua Harokat Untuk Hak Domir Ini Seharusnya Hak Tidak Dibaca Panjang Karena Tidak Masuk Hukum Matsilah Kasirah Justru Dibaca Dua Harokat Hinya Dibaca Dua Harokat Jadi Membacanya Yahlud Fihi Muhana Hinya Dibaca Dua Harokat Kita Ambil Kutipan Di dalam Al-Quran Nanti Di dalam Surat Az-Zumar Kata Kalimat Yardohulakum Yardohulakum Hunya Tidak Dibaca Panjang Seharusnya Panjang Kenapa Karena Hak Bulat Ini Hak Domir Ini Ada Diantara Dua Huruf Yang Berharokat Huruf Dot Yang Berharokat Do Dan Huruf Lam Yang Berharokat La Seharusnya Yardohulakum Tapi Dibaca Yardohulakum Tidak Panjang Jadi Menyalahi Hukum Matsilah Ya Itu Seharusnya Hak Dibaca Dua Harokat Karena Dia masuk Hukum Matsilah Kasilah Tapi Justru Tidak Dibaca Panjang Ini Saya Ambil Dari Kutipan Al-Quran Salah Satu Al-Quran Kita Ambil Kutipannya Tertulis Begini Wayakhlud Fihi Muhana Hinya Disini Ada Tanda Panjang Disini Artinya Dia Keluar Dari Hukum Matsilah Kasirah Harusnya Tidak Masuk Karena Yaknya Ini Sukun Ya Tapi Dia Tetap Dibaca Panjang Disini Saya Kutip Juga Dari Al-Quran Yang Sama Yardohulakum Tidak Ada Tanda Panjang Di H Ini Karena Memang Dibaca Tidak Panjang Yardohulakum Ya Baik Kita Coba Kutipan Dari Al-Quran Yang Lain Ini Saya Ambil Dari Kutipan Al-Quran Yang Lain Kita Lihat Surat Surat Al-Furqan Ayat 69 Disini Lihat Kita Bisa Lihat Ya Woyakhlud Fihi Muhana Lihat Disini Ada Tanda Panjang Dua Rakat Padahal Ya Disini Sukun Tidak Masuk Ke Hukum Matsilah Kasirah Tapi Dia Dibaca Tetap Panjang Dua Rakat Ya Kemudian Dalam Surat Azumar Ayat Ketujuh Wa In Tashkuru Yardahu Lakum Ya Tidak Dibaca Panjang Tidak Ada Tanda Panjang Yardahu Lakum Ya Seharusnya Panjang Karena Sebelum H Ini Ada Tanda Harakat Di huruf Dot Dan Setelah H Ada Tanda Harakat Di huruf Lam Dia Seharusnya Dibaca Panjang Tapi Tidak Dibaca Panjang Inilah Dua Pengucualian Untuk Hukum Matsilah Semoga Bisa Menambah Wawasan Kita Dan Juga Bisa Memperbaiki Bacaan Al-Quran Kita Insyaallah Demikian Semoga Bermanfaat Terus Bersama Channel Amal Islami Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pure Bersaya Bersaya Wolverine Pu Bersaya Bersaya Premier Bersaya Bersaya Terima kasih.